Intro Pelapor kita namanya adalah Putri Putri ini melaporkan ke kita Kalau tunangannya Sudah tidak ada kabar 5 hari ini Selain itu yang bikin dia curiga adalah Putri ini menemukan Tagihan bimbel Bimbel ini kayak les bimbingan belajar Anak sekolah Di dashboard mobil pacarnya Ini benar nih alamatnya Nis Menurut alamatnya ke rumah pelapor kita disini Seloknya gini Kita menuju ke rumahnya pelapor kita Tapi dari alamat yang dikasih itu Membawa kita ke sebuah tempat yang agak menyeramkan Lagi kita cari alamat Tiba-tiba Daerahnya agak gelap begini Apa sih benar nih kok Kayak banyak hutan-hutan ya rumahnya Semoga kita nelfon aja ya mas ya Ya ampun Eh apaan tuh Kaget dong keliat Cewek nongol di depan mobil mau kita tabrak Nggak gua turunnya nggak apa-apa ya Saya turun Dia malah marah-marah Mabak Hati-hati dong Oh iya iya maaf Itu orang tadi Orang 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 cuman gua bingung kok tiba-tiba Dia Tadi apa sih Arthur dia nyebrang apa sih Nyebrang tiba-tiba gitu aja Dia yang salah kenapa dia marah-marah ke kita Iya sampe kotok-kotok kap mobil gitu Jadi rumahnya mana sih Oh ini rumahnya udah mau nyampe Sesampainya di rumah putri Kita melihat ada dua orang wanita sedang bertengkar Dan itu adalah Ternyata itu adalah putri yang didatangi oleh seorang wanita Dan wanita itu ternyata Ini bukan yang tadi Hampir kita tabrak Maaf saya lakukan selama aja Mana ya dia nggak ngaku bahwa tadi kita ketemu Padahal saya yakin banget itu cewek yang tadi hampir kita tabrak Oke oke kita nggak kenal Sebenarnya permasalah putri kenapa ini ada orang marah-marah nih Iya jauh-jauh datang Terus dia bilang katain dia hamil gara-gara pari Kan ngaco ya Gimana lo sembunyiin pari Enggak nggak gue sembunyiin Lo jauhin pari Kalau enggak hidup lo enggak bakal tenang Kapan lagi di kamera-kamera Udah aku lihat ada Itu orang yang tadi kan Gimana sih tapi enggak kepala lu mas lagi Nah lu kan juga nggak lihat tadi Gua nggak turus nanti kan Gua nggak lihat mukanya dari depan Suaranya sama kayak laki Gede gitu Mas sama Mbak kenal tadi siapa tuh Enggak tadi kita udah Mbak Mbak Hati-hati dong Oh iya iya Mbak Kok kena nggak sih tuh Enggak tadi dia trafiak Ategi hamil gara-gara Fahri Oke ini sekarang apa Masalahnya apa si Putri coba Si Putri mulai bercerita tentang Pacarnya atau tunangannya Tunangan aku Fahri udah lima hari Enggak ada kabar Terus pas kemarin Aku ngeliat ngecek mobilnya Aku ngeliat di dashboard mobilnya tuh Ada SPP gitu SPP bimba Ada kartu tagihan uang bimbingan belajar Atau uang les Iya Buat anak-anak Adeknya dia? Enggak punya adek Jadi lu curiganya apa? Jadi itu aku curiga Kalau dia tuh seringkut Terus udah punya anak Mobil itu suka dipakai sama kakaknya atau adeknya yang lain atau? Enggak mungkin Keluarganya itu di keluar kota Keluarganya di Bandung semua ya Cuma ada Fahri doang yang di Jakarta Keluarganya di Bandung semua Jadi Fahri doang di Jakarta Jadi mobil itu tidak mungkin dipakai orang lain selain dia? Enggak mungkin Jadi udah pasti itu punya dia dan dia bayar dia? Iya Oke Ada keanehan apa lagi? Iya selama dia nggak ngabarin aku 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 teleponin dia ngangkat-angkat Kayaknya aku di-block deh Socmatenya? Udah di-block semuanya Oh kamu di-block sama cowok kamu? Berarti dia udah menek sama kamu kali ya? Nah lo kan udah tunangan Artinya kan lo udah kenal sama keluarga-keluarga dia dong? Nggak ada keluarga dia yang lain yang lo kenal Aku tuh sama dia cuma tunangan ke gara-gara yang surprise doang Belum yang resmi gitu Maksudnya? Tunangan halah kalian gitu loh Iya Oh bukan tunangan keluarga Resmi secara keluarga? Ya berarti belum dong Udah lah kan udah tunangan udah pake cintinya juga Yang ngasih dia Iya Tapi keluarganya nggak ada Keluarga lo juga nggak ada? Nggak ada Ya belum Udah tapi udah Ya udah lah oke udah Sekarang ini aja deh Apa tagihan SPP bimbelnya ada alamatnya ada nomor telepon ya pasti dong? Ya udah Yuk ini kan masih jam segini nih Ya ini baru jam sengah tujuh malam Oke ambil alamatnya cepat Kita coba langsung ke tempat bimbingan belajar itu Ya atas nama siapa itu ya Oke Langsung kita ajak putri menuju ke alamat yang tadi ada di tagihan yuran atau uang les tadi bimbel Ada alamatnya ada nomor telepon ya Nama anak Tasya Nama orang tuanya Vika Vika nama orang tuanya? Vika siapa? Ya Vika Oh ya Vika nama cewek ya nama ibunya berarti Nama bapaknya nggak ada di sini sih Belum membayar tunggakan iuran bimbingan belajar selama 2 bulan Oke ya udah Kita ini ada alamatnya menopak teleponnya kita kesana aja deh Kita pengen tau itu yang nama Tasya Itu anaknya siapa? Dan tadi nama ibu itu siapanya Fahri Lu bener-bener nggak kenal itu tadi cewek siapa? Aku nggak kenal mas itu cewek itu siapa Bener-bener nggak kenal? Nggak kenal Dan dateng aja tiba-tiba kita dimarah-marah Tiba-tiba kita marah-marah tidak riak Oke Dia bilang hamil lah Jangan-jangan dia bilang hamilin anaknya Fahri Lagi kita menuju ke tempat bimbel atau tempat les itu Tiba-tiba Ya udah sekarang kita ke tempat alamat ini yang jadi bimbel yang tadi Mas itu mobilnya Fahri tunangan aku itu Oh itu? Loh ikutin ikutin dia kemana? Ikutin ikutin Itu bener ya itu nomor mobilnya nggak salah? Iya bener itu Kita ikutin mobilnya Fahri Wih ini kayak kebetulan banget Ini udah kayak film India Kok tiba-tiba bisa di tengah jalan kita ketemu mobilnya Fahri? Padahal kita lagi nyelidikin Fahri dan Fahri itu udah nggak ada kabar selama 5 hari terakhir ini Lo nggak tau di jalan daerah mana nih? Nggak tau Di daerah mana aku juga nggak tau Sampai akhirnya mobil Fahri berhenti di sebuah rumah besar Oke dia masuk ke dalam garasi Wah jangan-jangan dia nggak ada kabar dipacaran sama cewek orang kaya nih Iya nggak? Rumah gede ini Makanya dia tinggalin dulu Lalu lalu Tapi itu banyak anak-anak Lalu itu banyak anak-anak Cuman sih? Cuman tangan sama laki lo Oke 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 Tapi itu siapa ya? Itu anak-anak siapa? Salim Terus akrab banget Dikasih duit Sampai tiba-tiba dari dalam rumah tersebut keluarlah Nah itu cewek siapa? Lo nggak kenal tuh cewek? Lo nggak Seksi sih ya cantik ya Iya Iya asik Itu bawa anak-anak juga gitu Jangan-jangan Tasya-Tasya itu lagi mas Ada di surat SPP itu loh Oh tadi orang tuanya Tasya Eh Tasya orang tuanya namanya tadi siapa tadi? Vika Itu mungkin Vika kali? Iya Perlakuan Fahri terhadap anak yang tadi keluar sama wanita tadi tuh Berbeda dengan anak-anak lain Di sini Fahri tuh hangat sekali dengan anak ini Itu anak siapa? Siapanya Fahri? Apa ada hubungannya dengan Tagihan Uang bimbel Atau uang les yang ada di dashboard mobilnya Fahri? Itu masuk-masuk mobilnya Fahri tuh? Anak itu masuk mobil Fahri Ini Apa kita turun aja dinanya? Tapi kalo kita turun aja Nanti kayak Fahri Nggak ikutin Fahri deh Ikutin Fahri deh Ikutin Fahri Nanti dia berhenti Dia berhenti Dia berhenti Dia berhenti Dia berhenti Dia berhenti Sampai disana Kalo gua liat sih Fahri Fahri melihat Putri Reaksi dia adalah Kamu kemana aja lima hari? Nggak ada kabar Kenapa nih banyak kamera? Kamu kenapa? Kamu jelasin kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Tidak! 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 Tidak!